Subur bagus seperti ini ya teman-teman Jadi teman-teman bisa tanam Untuk sayuran seperti ini Jadi Buat teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Nah kali ini saya memperlihatkan koleksi Tanaman sayur Yang Saya buat untuk Lalapan Jadi ini bisa ditanam Di Bawah Asbest Jadi teman-teman bisa gunakan seperti ini Untuk tanaman seperti ini Merawatnya sangat mudah teman-teman Nah ini kondisinya ada yang sudah subur Ada yang belum Jadi ini tidak bareng ya teman-teman Aslinya itu Ini buat sayuran sendiri Dan ini Biar ukurannya itu lebih besar Tadinya sih hidroponik Tapi pengen nyoba Mana yang bagus sih Gunakan polipek Atau Di hidroponik Nah ternyata juga Di polipek juga tidak kalah Bagusnya untuk tanaman sayur ini Dan untuk Ukurannya juga bisa besar Dan juga bisa bagus Yang penting medianya tetap Dijaga dan untuk Supaya nutrisinya juga dijaga Nah tanaman sayur ini Teman-teman Ini kan tidak boleh Kenasional matahari Jadi Saya taruh di bagian sini Agar itu Nah kita akan lihat Kondisinya tanamannya itu Seperti ini Nah Ini subur Bagus hijau Teman-teman Nah itu seperti itu Jadi ini sudah lumayan besar Jadi ini kita bisa petik Bisa kita panen Dan Saya disini itu Pengen lihat Seberapa sih Besarnya ini Dan suburnya Di lahan itu Seperti apa Nah Untuk hama-hamanya Ternyata kalau tidak ada Dan juga Tidak terkena jamur Dan kondisinya juga pada sehat Seperti ini Subur bagus Sehat seperti ini Ini buat lalapan itu Sangat enak Manus yang penting Kita lakukan Dengan pupuk itu Pakai organik Akan lebih bagus Dibandingkan Dengan itu Karena Dikonsumsi sendiri Nah organik ini Teman-teman Ini adalah Sayur-sayuran Seperti ini Nah ini Ini saya Melihatkan koleksinya Sendiri Saya uji coba Ya teman-teman Nah sementara ini Saya melihatkan sayurnya Jadi Ada yang pengen mas Apakah ini Sari-sari Nah ternyata Saya uji coba Ternyata bagus Dan akhirnya Teman-teman juga Pada membuat Menggunakan polipek Jadi ibu-ibu rumah tangga Tidak usah beli Pakai capek apa Itu bisa gunakan Polipek saja Untuk yang Tinggalnya di perumahan Ataupun mempunyai Langan sempit Bisa dimanfaatkan Seperti ini Nah Nanam 5 Atau 10 Kan bisa Jadi teman-teman bisa Tanamnya Dengan cara Seperti ini Nah Untuk Saya gunakan Kayu ini Untuk pegangan Untuk pegangan Dalam kata arti Itu seperti ini Jadi ini Biar tidak robo Itu dipegang Seperti ini Diikat Agar dia bisa berdiri Lebat rimbun Bagus Teman-teman Nah Itu Untuk penyemprotan organik Bisa gunakan VOC Ata pupuk kandang Dan bisa gunakan NPK Untuk penyuburannya Yang 15-15 Karena ini Pertumbuhan Bukan Untuk Kayak Tanaman Buah 16-16 Jadi seperti itu Akhirnya Saya Nyoba Dan ini berhasil Lumayan itu Jadi saya akan Videokan lagi Ntar setelah panennya Teman-teman tunggu Di channel ini ya Dan jangan lupa Dengan channel ini terus Dengan cara Subscribe Like dan share Dan semoga Teman-teman Diberi banyak reseki Sehat selalu Amin Nah jadi seperti itu Teman-teman Oke cukup sekian Terima kasih Saya hanya memperlihatkan ini Untuk menggunakan Manfaatkan lahan Sedikit apapun Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih